Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemisah kiriman uang dari luar negeri via kantor pos Cianjur terus mengalami peningkatan. Dalam sehari, kantor pos Cianjur bisa mencairkan dana sebesar 5 miliar rupiah dengan rata-rata seribu transaksi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga di Kabupaten Cianjur terus berdatangan ke kantor pos untuk mengambil kiriman uang dari sanak dan saudaranya yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Karena banyaknya kebutuhan dan pengeluaran jelang lebaran, warga pun rela mengantri lama di kantor pos Cianjur. Pengiriman uang sebagian besar berasal dari wilayah timur tengah seperti Arab Saudi, Dubai, Oman, Mesir, dan Qatar. Namun tak sedikitnya juga berasal dari negara lainnya yang terdapat para tenaga kerja Indonesia di sana seperti Korea, Jepang, Malaysia, serta beberapa negara lainnya. Trend pengiriman uang dari luar negeri selalu terjadi setiap tahunnya terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga saat berlebaran. Kepala kantor pos Cianjur Dini Ahmad Zainuddin mengungkapkan, kiriman uang yang masuk dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri mulai dari awal Ramadan hingga menjelang Idul Fitri terus mengalami kepeningkatan. Bahkan hingga saat ini, kiriman uang yang sudah dicairkan di kantor pos Cianjur mencapai Rp97 miliar dengan rata-rata seribu transaksi perharinya. Kita dengan buka layanan pada hari Sabtu dan Minggu, seperti itu. Pak, dianggap berapa, Pak, untuk kiriman uang uang? Untuk kiriman uang negeri itu, untuk Cianjur itu kolomu kita bisa mencapai kepercualian, Pak, tentang pertentaran luar negeri. Ya, sebenarnya. Perkiraan sampai nanti lebat akan meningkat lagi, Pak? Tentu akan meningkat, karena ini dengan pencairan kiriman dari luar negeri yang dalam proses perjalanan, karena masyarakat tentu menunggu kiriman-kiriman dari saudara-saudara dari luar negeri. Itu saat ini baru matinya? Ya, bisa sampai 7 tahun-tahun. Kiriman uang menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, mengingat banyaknya warga Cianjur yang bekerja di luar negeri. Agar pelayanan tetap maksimal, PT. POS pun menambah jam layanan di hari libur, serta penambahan loket khusus agar masyarakat yang akan mengambil uang kiriman dapat terlayani dengan baik. PT. POS memprediksi, pendistribusian uang kiriman luar negeri ini diperkirakan akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti.